Hai mams sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu channel nakita ID ya saya sih agak menghindari saya pribadi nih gitu agak menghindari produk ber-SPF nya gitu jadi kalau mau dihindari ya day creamnya saja tapi secara keseluruhan aman kok untuk ibu hamil gitu nah kalau ibu hamil sih sebenarnya banyak pantangannya ya itu jadi ditanya bahan apa aja sih yang gak boleh untuk ibu hamil itu banyak banget mbak contohnya paraben gitu ya kalau di nourish organik kan gak suka mengandung paraben kemudian chemical sunscreen yang kayak gitu nah banyak sebenarnya ada polietilendical kemudian kalau ngomongin satu-satu terusnya banyak banget nama gini yang saya sebutin ada mungkin di google ya nah kalau saya mau cari lebih luas sebenarnya bisa search aja di google Google atau kalau saya sih suka sebagai referensinya search di EWG kelusan ya kayak MVM mental itu ngebacanya lupa nah disitu ada nilai-nilainya kemudian ada juga keterangannya produk ini aman gak kandungan ini aman gak kalau mulut bibirnya kandungan ini aman gak sih di luar biasa